alhamdulillah alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal musaliin wa ala alihi wa sahabihi ajab terima kasih ya Allah terima kasih ya Allah kamu masih memberikan kami nafas pagi ini di puasa kami yang pertama kamu masih titip jantung yang masih berdeguk di ramadhan ini kamu masih titip darah yang masih mengalir kamu masih titip kesempatan bersih dan kamu masih titip kesempatan untuk terus belajar dan berbagi kasih ya Allah dan salawat kesalam kepada nabi besar Muhammad salam masak sosok yang selalu kita rindukan sosok yang selalu penuh cinta sosok yang hatinya begitu lembut masya Allah jadi hari ini kita belajar bagaimana kehidupan kita dipenuhi dengan perjalanan yang penuh cinta bismillah ya siapa disini orang-orang yang penuh cinta katakan saya di kolom chat saya ada ketinggalan ya sayangnya ya baik nama saya Cuddova Elita seorang public speaker dan trainer BNSP dan juga internasional hipnoterapis BNSP dan juga sudah IACT USA dan mengisi kelas-kelas prosis saya juga konsultan profesional image nah biasanya bersama dengan ibu pejabat ya saya juga master grafolog menganalisa tulisan dengan suara dan juga analisis jadi 0 sampai 8 biasanya gak suka dengan gambar gak suka dengan tulisan ya tapi dengan gambar anak-anak TK banyak kelihatan disini kita bawa sadan ya kita juga kira-kira fonomi forensik dan 4 jenis forensik ini ya saya juga pokok terstifit nah kalau di Banda Aceh sekitarnya nanti boleh ketemu kita disini saya juga ASN di Badan Pengelolaan Uangan Aceh jadi nanti lagi pakai baju warna coklat kita tentu struggle ya ASN baik teman-teman disini kira-kira kenapa sih hadir disini ayo kenapa silahkan tulis di kolom chat oh gak enak udah diajak gitu kan aduh daripada gak ngapain kalau tidur juga kalau misalnya langsung tidur sederan ya ketiduran gitu nanti lagi mengantot nanti lagi berbaktivitas yaudahlah daripada gak tau ngapain zoom aja gitu atau niatnya alam kayak mana ya nanti kadang saya kebetulan nih mentoring banyak teman-teman disini ah gak enak nih mentornya suruh ikut wajib ada satu tugasnya itu wajib dengerin semua pemateri yang ada di parade Ramadan ini nah waduh gimana nih harus hadir sahabat semua sesungguhnya Allah menghadirkan kita memberikan kita sesuai dengan niatan di hati kita kalau datangnya hanya karena gak enak maka hanya dapat sekedar tidak enak datangnya hanya sekedar memenuhi absen dapat doorpress ya hanya sekedar itu tapi ketika kita meluruskan niat ya Allah aku datang kesini karena engkau karena aku yang harus terus bertumbuh karena aku yang harus terus belajar ya Allah menjadi hamba terbaik karena aku tahu di pihak surga itu tidak mudah didapatkan temani kami ya Allah lembutkan hati kami titip hidayah dan pemahaman di hati ini sungguh setiap hatiku dan hati semua orang dalam gegaman bimbing kami beri kami petunjuk ya amin amin siap luruskan ya siap 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 wah ada yang makan sakurnya banyak suaranya gede oke ada cara-cara sukses belajar yang saya pelajari dari guru-guru saya dan kami semua komunitas-komunitas pembelajar yaitu rendahkan dan lebarkan wadah ternyata kalau teman-teman yang udah usianya segini saya gak minta gosongkan gelas ya kenapa karena gelasnya udah banyak isinya usia udah 35 tahun sudah 40 ada yang mungkin 50 udah banyak gelasnya isinya jadi kita minta gelasnya dilebarkan jadi ember kalau bisa lebih besar lagi dia bisa menampung lebih banyak nah kata guru saya jika ada suatu keilmuan yang menurutmu gak cocok nih terima aja dulu tampung aja nah siapa tahu dalam ember tadi menyatu dia dengan keilmuan lainnya jadi timbul suatu keilmuan baru ya gitu aja terima saja dengar saja nikmati saja lalu air akan turun kepada tempat yang lebih rendah maka rendahkan hati kita biar menerima ilmu baru saya sering ngerisip kelas gitu materi yang sama diulang-ulang berkali-kali ketika kita meniatkan itu untuk belajar maka kadang-kadang materi yang sama guru yang sama disampaikan oleh orang yang sama tapi kenapa ya kayak ada insight baru yang berbeda kayak ada sesuatu yang baru kenapa? karena kita sudah meniatkan untuk mendapat sesuatu tapi kalau kita meniatkan materi ini biasa udah biasa ayat ini udah benar denger hadis ini udah sering maka itu biasanya sulit masuk ilmu itu menyentuh hati kita dan saya memperhatikan guru-guru saya ulama-ulama juga ternyata di atas langit masih ada langit padi itu semakin berisi semakin merunduk jadi kita lihat guru-guru kita itu hambelnya Masya Allah santai padahal ilmunya Masya Allah padahal kita ini belum masuk ke lautan ilmu eh cuman berdiri di tepiannya kena ciprakan ciprakan airnya aja siap belajar ya semoga Allah titip ya pemahaman nah teman-teman terlihat gambar apa disini terlihat gambar apa kalau misi kalian chat gelas 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 coba gelasnya itu setengah isi atau setengah kosong ayo tulis salah satunya setengah isi dan setengah kosong ya salah satu pilih setengah isi atau setengah kosong silahkan tulis setengah kosong setengahnya air setengahnya udara setengah air setengah udara ayo kolom chatnya kita lihat Kak Cut sebagian banyak yang mengisi setengah isi setengah isi ya hampir 60% diisi oleh setengah isi Kak Cut setengah isi ya oke baik nah ternyata dari cara kita melihat gelas ini itu menunjukkan bagaimana mentaliti kita jadi untuk orang-orang yang penuh cinta itu biasanya dia melihat sesuatu itu dari sisi kebaikan terlihat aja baik ya orang orang bilang sih itu orangnya kurang baik tapi entah ya setiap melihat dia karena mentalnya sudah setengah isi kenapa aja baiknya kenapa aja baiknya kenapa karena hatinya sudah powerful positive intention jadi fokus dia itu sudah berberasa kebaik ngelihat yang baik melakukan yang baik ada teman saya mau pergi umrah dia ngomong gini mana ada orang-orang itu kan keras-keras jahat orang itu suka diganggunya kita dicoke-coke-nya kita dicolek-colek karena prasangkanya seperti itu sampai ke sana persis apa yang diprasangkakan tapi ketika kita fokus berprasangka baik melihat yang baik melakukan yang baik ada teman saya perginya ke Las Vegas tempat yang banyak ya diganggu orang kan sering gitu ya disana kecopetan gitu tapi dia enggak dia nyali dibantuin orang dikasih makanan sama orang kenapa? karena selalu dia memiliki prasangka yang baik dia ngomong ini juga belum selalu berprasangka baik sih masih terus belajar tapi kalau tunggu jadi terus baik gitu baru ngisi training mungkin sampai mati belum pantas gitu jadi semoga setiap lisan yang terucap ini mengingatkan diri sendiri ya Allah titip hati kami hati yang lembut hati yang penuh cinta yang selalu bisa melihat kebaikan dari siapapun yang kami temui dan bisa mengambil pelajaran dari setiap orang yang kami jumpai dan selalu mendapatkan energi cinta dan berbagi cinta dari siapapun yang kau hadirkan bersama kami titip ya Allah kami titip hati ini jika belum temani kami ajarkan kami ya Bismillah nah ini ada level energi ya ini sangat familiar ya apa buka google itu banyak tentang ini itu level energi David R. Hunkwitz di buku Killing and Recovery juga ada ini ternyata orang-orang yang sehat itu orang-orang yang frekuensinya di atas 500 hearts penuh cinta elagimen pencerahan ternyata dalam penelitiannya Floyd itu di jurnal communication Quarterly tahun 2002 orang-orang sosok-sosok yang romantis yang suka menunjukkan rasa cintanya dengan mengatakan dengan melakukannya dengan perilaku ternyata orang-orang tersebut jauh lebih sehat mentalnya jauh dari stress dan depresi insyaAllah makanya kita melihat tuh orang-orang yang udah tua-tua denek-denek tuh yang mukanya masih awet gitu kan itu karena hidupnya tuh penuh cinta yang gak suka marah-marah happy aja banyak senyum coba lihat senyumnya mana senyumnya semua coba mau lihat mana senyumnya udah senyum semua belum udah dong udah dong nah ternyata senyum itu memancing hormon endorbit kebahagiaan biasanya orang kalau senyum aja pelit itu biasa jangan kan cerita uang tebalin makanan ya kalau senyum aja pelit biasa yang lain lebih pelit lagi salah satu tanda-tanda orang yang punya cinta adalah orang yang murah-murah senyum murah-murah senyum jadi orang bilang ah aku kan pejabat aku kan kepala dinas aku kan gubernur gitu kan harus dibawa dong yang paling dibawa tuh siapa di muka bumi ini Rasulullah Apakah ada beliau bermuka masak tidak selalu penuh senyum kalau jumpa orang tuh mindful ya listeningnya tubuhnya semua fokus gak ada tuh buka masak jadi walaupun kita jadi pemimpin pimpinan senyumlah penuh cinta lah karena sesuatu yang dari hati akan sampai ke hati frekuensi hati itu lima ribu kali berbicara daripada kata-kata siap ya jadi orang penuh cinta ternyata orang penuh cinta kalau kita pasang alat gelombang otak seperti ini di rumah saya ada alat gelombang otak lebih panjang frekuensinya menembus seruan tapi orang yang takut ini takut di alam kontentrasi negatif pemalu itu rendah frekuensinya jadi orang penuh cinta itu menarik orang dari mana-mana dia akan menarik orang-orang yang sama frekuensi jadi kalau kita suka ngeluh ketemunya orang yang suka ngeluh kalau kita penuh cinta kita suka berbagi suka beraktifitas sosial kita suka belajar maka Allah akan tarik orang-orang yang mirip dengan kita biar putalannya berdenting dengan frekuensi yang sama kalau sedekahnya 100 ribu maka uang 100 ribu yang kembali kalau sedekahnya jutaan maka uang jutaan yang akan kembali ke kita karena frekuensi itu akan menarik atrak nah salah satu ciri dari orang penuh cinta itu sense of intensity mudah haru ngeliat ya Allah awan ini indah sekali pagi ini indah sekali langit tanpa yang yang kau ciptakan untuk kami nikmati terima kasih lihat pohon-pohon di sepanjang jalan kita ke kantor kita beraktivitas ada yang panjang ada yang mulai insya Allah haru ketemu orang insya Allah baca sesuatu lihat orang-orang di palestin dan dia mudah dia mudah dibahagiakan kalau ada orang sulit dibahagiakan itu hatinya kurang cintanya kurang energinya karena orang-orang punya cinta itu mudah dibahagiakan kalau ada yang lucu dia ketawa aja mudah-mudah tertawa mudah senyum dan waktu dikasih surprise sama orang wah ya Masya Allah gak ada raky apa itu aja pula biasa dia orang penuh cinta itu hatinya love pulau jadi mudah tajuk ya Masya Allah mudah bahagia lihat orang lain berbahagia ya Alhamdulillah kamu ketemu itu ya ya Alhamdulillah dapet itu ya ya Alhamdulillah kamu beli itu Masya Allah hati-hati orang penuh cinta kira-kira kita udah gitu gak udah ya udah dong kalau belum masih belajar ya Insya Allah bisa ya orang penuh cinta juga orang yang feeling of clarity dia selalu mambil hikmah dari jawaban perjalanan hidup banyak melewati banyak hal yang mungkin gak enak gak nyaman dalam kehidupan kita saya sendiri hampir di segala sisi kehidupan saya itu diuji saya 20 kali pindah rumah dari sejak kecil karena ayah saya TNI berpindah-pindah sekolah kami juga masa konflik Aceh rumah kami sering sekali ditembakin kaca-kacanya pecah kena gelen atapnya sapi Aju dan ayah itu terbakar punggungnya rumahnya penuh dengan pasir itu motor ayah kami ditembakin sampai berangkat haji harus di Kawareo pernah ngerasain tsunami rumah habis semua habis dan saya Allah jemput cepat orang kedua orang tua gak apa-apa suka-suka baik mungkin kalau tidak pernah melewati itu semua mungkin tidak akan jadi jenofa yang sekarang dulu waktu S1 lagi buat skripsi eh dibawa tsunami buat sekali lagi disitu dua minggu mau sidang waktu S2 mau sidang mau buat tesis patah jadi tesisnya dibuat sebulan gak ada tangan terikat gak apa-apa kalau gak begitu mungkin gak akan jadi jenofa yang sekarang setangguh ini yang semandiri ini diuji dengan karir gitu aduh sampai ya Allah ini bukan saya rakyat saya letakkan jabatan itu 6 tahun yang lalu ambil pesan cintanya dalam perjalanan hidup mungkin kalau gak kayak gini gak sampai di titik ini teman-teman ngerasain gitu juga gak apa yang kita lewati itu malah terkadang kita bersyukur ya Allah aku pernah di titik itu dan bersyukur kau temani dan aku bisa melewatinya dengan baik-baik saja jadi ketika kita dalam hidup ada yang gak enak ingat lagi berapa banyak hal yang mungkin tantangan berat kita lalui sudah kita lewati dan insya Allah kalau mau next level akan naik terus tuh ketikatan kelasnya dan satu hal kita terus belajar ikut seminar ini ikut seminar itu gitu apakah buat kita jadi lulus enggak yang buat kita lulus tuh ketika kita lulus dalam ujiannya jadi ilmu tuh gak ngubah orang sama sekali tapi action yang didasari ilmu jadi udah dengar materi ini materi itu mau seratus kali training sertifikasi ketika anda tidak lulus dalam ujian itu ya anda belum dan biasanya lulus ujian tuh kalau kita belajar kita memaknai kita latihan seri-seri jadi gak apa-apa latihan kehidupan yang mungkin gak nyaman ketemu orang yang gak enak gitu gak apa-apa pasti Allah lagi ngajarin sesuatu maka ambil pesan cintanya hikmahnya karena Allah sedang membentukmu jadi pribadi yang lebih baik dari kamu yang kemarin siap ya insyaAllah ya orang yang penuh cinta juga dia sangat menyadari bahwa ada sense of unity connectiveness connectiveness bahwa semua yang di muka bumi ini terhubung seri gak ketika kita rindu seseorang eh tiba-tiba dia nelpon ketika ingat seseorang tiba-tiba dia buka instagram eh dia luar ini kelihatan pingin makanan ini eh tiba-tiba ada yang nganter seri gak eh sesini tiba-tiba eh tugas kita ini gitu tugas PR kita ini insyaAllah orang-orang yang sering berasa seperti itu artinya dia sudah merasa sangat terkoneksi dengan semesta dan biasanya hatinya lebih lembut dia lebih mudah berempati lebih mudah peduli dan lebih memiliki panggilan hati untuk melakukan kebaikan saya sendirikan konselor ketika ketemu anak LGBT atau orang-orang lain yang bermasalah ya Allah ini pasti bukan kebetulan engkau yang bawa mereka kepada aku pasti engkau ingin aku melakukan sesuatu engkau ingin aku belajar dari mereka tak ada yang kebetulan dan setiap kita akan ditanya Allah kemana ilmu engkau bawa kemana hatamu engkau bawa kemana tenagamu engkau bawa dan kemana tangan kakiimu matamu lisanmu engkau pakai untuk apa semoga semoga karena kita tersambung ke seluruh semesta ini maka kita pakai untuk melakukan kebaikan di VIP surga itu mahal tiketnya mahal dan biasanya kalau di VIP itu kan gak rame-rame amat lebih sedikit orangnya tiketnya lebih mahal istimewa tentunya yang berada di situ orang-orang yang kelasnya bukan kelas biasa aja tetanggan hidupnya sedekahnya bukan sedekah biasa aja belajarnya bukan belajar biasa aja dan pasti dia amal kebaikannya yang tidak banyak orang lain lakukan dan ujiannya pasti lebih berat dari orang-orang yang rata-rata kebiasaan karena Allah pasti menempa hatinya perasaan mempengaruhi pikiran pikiran mempengaruhi perilakunya tindakannya tindakan yang diulang-ulang jadi kebiasaan kebiasaan yang terus-menerus bertahun-tahun akan jadi karakter udah yakinlah karakter baik pasti akan merubah nasib semoga nasib baik nanti membawa kita ke jalan tertinggi amin jika teman-teman gak jumpa saya nanti di tempat yang tertinggi jemput saya saling menjemput semua yang ada di sini orang yang penuh cinta adalah orang hatinya sense of surrender orang yang sering mengistaharkan hatinya dari apa yang diluar kendali diri hujan kendali kita gak? bukan tapi ngambil payung bisa? pasti bisa pesen grab mobil? bisa kenapa hidup kita capek? karena kita seorang mengurus sendiri makanya pelepotan ada penoman hidup? ada tapi kurang kita bedup ramadan ini kita ambil gelap setahun sekali ada ngaji ada yasid kapan otorah meninggal atau tahlilan kalau gak gak dipegang saking sombong ya diri ini termasuk yang ngomong ya ingatin diri sendiri kita punya petunjuk dari bandar Aceh ke Jakarta kebetulan petanya bahasa mandarin kira-kira tahu gak? gak tahu kita coba cari tahu apa sih artinya biar tahu arahnya kesana-kesana kalau apa sih muter-muter aja muter-muter aja yasar terus kenapa orang kita bisa baca? terus petunjuknya itu dicermati dipahami makanya teman-teman bagi kita-kita yang bahasa Arabnya cuma tahu na'am doa miliki Quran itu yang ada terjemahan bagus sih kita tamat misalnya puasa ini satu satu Quran tiga pelujus tamat hatam gak apa-apa tapi lebih indah lagi ketika kita baca satu ayat baca artinya lalu maknai Allah mau ngomong apa ya sama saya Allah mau nitip pesan apa ya pada diri ini kira-kira habis gue denger ayat ini apa yang harus saya lakukan doa diri petunjuk apa yang harus saya jalan kan itu pedoman hidup petunjuk laptop kalau kita gak pernah pegang kita gak baca petunjuknya tau gak? gak tau mau ujian gak baca petunjuknya tau? gak tau tapi sering kita sok tau sok bisa gak butuh Quran gak butuh petunjuk sehingga hidupnya capek lelah gak dipuji orang marah padahal kita baik mana nampaknya aja baik apalagi kalau lihat medsos kita kenapa yang terlampak yang terlampak yang terlampak ketika dimaki orang kesel ya jangan kan dimaki orang denger orang bilang eh tadi dibilangin kamu gini tapi itu mana orangnya kita masih gitu masih kayak gitu sedekah Rasulullah itu cintanya Masya Allah luar biasa dicaci dimaki tapi nyuapin makanan itu teringat cerita yang di buta sabar itu pada langsung langsung dia sedang dimaki kita baru disempil sama orang aja hei itu dibilangin kamu tuh gini ha bisa gak kita kendalikan lisan orang lain gak bisa ya bisa kita kendalikan siapa jadi ini kita tidak dihisap atas prasangka orang lain kepada kita tapi atas niatan dan prasangka di dalam diri kita sama-sama kita belajar ya mengistirahkan hati di apa di luar kendali kita semua yang terjadi di luar sana netra tapi yang diziarah ruang dalam diri kita yang mencerminkan apa yang akan keluar kalau kata Kang Hari itu high class response dan response itu biasa tergantung dari dalam sini komunikasi kita di luar sana tergantung dengan komunikasi kita di dalam sini ya baik orang-orang yang penuh cinta itu biasa dia akan bertemu dengan circle yang sama positive circle anda-anda yang disini insyaallah satu frekuensi semuanya makanya dia narik narik ini insyaallah yang pagi ini semua orang-orang penuh cinta jadi narik dia saya dulu tadi ingat ya waktu ke Surabaya tahun berapa itu ketemu Miss Lyle yang powder weight itu kenal enggak apapun enggak diundang saya ke sana itu hampir rata-rata kebanyakan karakternya itu mirip di sana saya lima hari tapi saya ketemu semua Kando, Dizul, Kivri ketemu Maya gitu itu hampir semua saya ketemu orang-orang yang aktivitasnya mirip-mirip kita gaya yang mirip-mirip kita ternyata kemanapun kita pergi kita akan menemukan orang-orang yang mirip dengan kita jadi enggak perlu takut kehilangan teman kamu akan bertemu dengan orang yang mirip kamu kalau mau temui yang lebih baik maka perbaiki diri nanti akan narik sendiri yang kayak kita akan narik sendiri kita suka belajar ya ketemu orang-orang komunitas belajar kita suka di aktivitas sosial eh ketemu orang-orang yang mirip kita minta sama Allah Ya Allah tunjukkan padaku ilmu apa lagi harus ku pelajari Ya Allah tunjukkan padaku guru mana lagi harus ku datang Ya Allah tunjukkan padaku komunitas mana tempat yang baik untuk ku berkumpul tunjukkan padaku Ya Allah nanti Allah bawa ke situ seketemu aja komunitas ini komunitas ini Allah setelkan biasanya indah sekali di setel dan orang-orang penuh cita biasanya relax yang suka ngotot yang suka ngotot santai aja semua ada saatnya kadang-kadang kita aduh pingin kali ikut kelas ini duitnya belum ada tenang aja semua ada saatnya kadang-kadang nanti begitu saatnya pas malah dikasih gratis Ya Allah dan sering gitu aduh pingin kali beli buku ini duitnya belum ada tiba-tiba aduh ngasih ini biasa orang penuh cita itu gitu dia akan narik semua yang ada di sekelilingnya orang yang relax aja gak ngotot bukan berarti relax itu tidak melakukan apapun ya tapi dia udah biasa aja hati yang udah humble loving kindnessnya luar biasa ya oke ini sudah waktunya untuk sesi tanya-jawab oke